hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys welcome back to my channel Vitas Kayu untuk edisi hari ini di edisi hari Selasa seperti biasanya di selasa Mbak Vita akan tutorial makeup kosmetik dan kecantikan biasanya kita disitu kalau udah sampai ke toko kosmetiknya guys ya biasanya kita bisa mencoba ataupun misalnya pengen beli suatu produk kita biasanya mencoba yang disebut namanya tester ya guys ya jadi sebelum kita beli produk tersebut ini cocok atau enggaknya ke aku gimana caranya terus juga ini kayaknya setnya cocok atau tidak ke kulit ataupun ke makeupnya kita gitu guys jadi disini kita mau tutorial kan gimana caranya pembelian di makeup ataupun di tester yang bisa membuat kita itu menjadi lebih aman ya jadi kita biasanya gunain tester-tester itu kalau misalnya percobaan project produk gitu ya ada satu produk yang misalnya ini memang khusus untuk tester atau untuk kita coba guys jadi disini kita akan berbagi tentang pun ilmu tutorialnya gimana caranya kita menggunakan tester-tester ini jadi kemarin itu Mbak Vita sempat lihat di salah satu IG yang menunjukkan kalau misalnya kita beli produk kosmetik gitu ya ada testernya itu biar aman di kulitnya kita jadi guys ya sebenarnya tester-tester itu kan bisa dipakai ataupun digunakan oleh semua orang yang namanya juga produk yang akan dicoba guys ya ya disitu kan banyak sekali kayak kuman-kuman bakteri yang bisa menyebabkan kulit wajahnya kita yang awalnya kalau kita ngerasa kayak yang aman-aman aja tiba-tiba gunain tester itu kemudian kita beli produk itu terus kita bilang bahwa produk itu bisa merusak ataupun membuat wajah kita menjadi yang kayak jerawat gatal-gatal padahal itu sebenarnya bukan karena produk yang baru kita beli tapi ketika kita mencoba testernya jadi disini kita akan berbagi tentang ilmu tersebut ya guys ya biasanya kalau Mbak Vita belanja di kayak di minimarket atau supermarket yang menyediakan tester Mbak Vita akan membawa tas kecil ini guys ya jadi di dalam tas kecil ini Mbak Vita membawa beberapa barang yang nantinya akan Mbak Vita gunakan ketika Mbak Vita melakukan tester yang pertama nih guys ya Mbak Vita kasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian mau tester misalnya mau tester produk kayak misalnya produk yang kalian cari adalah kayak apa ya Icedo kayak gitu ya makeup makeup yang seperti itu saran Mbak Vita adalah yang pertama kalian harus mengecek dulu tanggal kadal luarsa tester tersebut jadi jangan salah loh guys ya banyak sekali kita temukan sebenarnya tester-tester tersebut sudah dipakai kayaknya udah kadal luarsa nih jadi kalian harus tahu dulu kadal luarsa barang tester yang akan kalian coba karena itu sangat mempengaruhi kulit kalian nantinya guys ya jadi kalau misalnya kalian malu nih mau lihat berapa sih tanggal kadal luarsanya malu sama Mbak-Mbaknya atau takut nanti Mbak-Mbaknya keseimbung sama testernya gitu kalian bisa minta tolong ke pramuga pramuniaga yang disana atau Mbak-Mbak atau mas-mas yang melayani gitu tanya ke Mbak-Mbak sama mas-masnya Mbak ini kalau kita mau lihat tanggal kadal luarsa di merk ini dimana ya kayak gitu jadi biar dia bisa ngasih tahu kalian dan mereka juga nggak keseimbung gitu guys jadi kalian bisa harus dilihat dulu untuk testernya dengan tanggal kadal luarsanya nanti dikasih tahu sama Mbak-Mbaknya Oh ini Mbak cara ngelihatnya disini loh bentuknya disini biar kalian tahu tester ini masih bisa kalian gunakan atau tidak gitu guys itu yang pertama lalu yang kedua kalau misalnya kalian sudah menggunakan tester jangan lupa kalian dari rumah harus membawa yang namanya ini dia jadi udah tahu ini apa ini adalah tisu basah yang wajib kalian gunakan apabila kalian mau belanja produk-produk kosmetik yang ada testernya gitu guys ya Kenapa karena ini untuk menghapus lipstick yang kalian pakai setelah itu kalian akan mencoba tester tersebut ya guys ya dan yang kedua adalah untuk yang nantinya akan Mbak-Mbak kasih tahu gitu yang yang kedua kalian harus menyiapkan yang namanya tisu basah lalu yang ketiga yang akan Mbak Pita bawa kalau misalnya Mbak Pita mau belanja produk kosmetik adalah katembat kenapa harus katembat nanti Mbak Pita kasih tahu kenapa harus katembat ya seperti itu langsung aja kita ke yang pertama nih buatnya kalian semuanya guys kalau misalnya kalian mau beli foundation ya jangan langsung kalian oleskan ke wajahnya kalian atau mungkin ke pipi-pipi kalian sebaiknya kalian menggunakan foundation itu cara testnya adalah kalian cukup taruh di bagian leher untuk yang tidak berhijab kalian langsung aja ya oleskan di bagian leher kalau tadi kalian pertama sudah memeriksa yang namanya tanggal kaluarsa di kosmetik dan aman saja kalian langsung aja tester untuk produk foundation itu di bagian leher jadi misalnya kalian oles di sini guys ya kan aja ke leher kalau misalnya agak mendekati dengan warna ke leher atau lebih gelap dari warna leher warna lehernya kalian warna tidak gunakan saja yang seperti itu atau beli tapi untuk kalian yang berhijab Mbak Pita sarani jangan langsung mengoleskan ke bagian wajah kalian ya guys ya untuk testernya kalian cukup oleskan saja di bagian lengan kalian di sini atau mungkin juga di sini ya seperti ini misalnya kalian oleskan kemudian Mbak Pita ambil lagi produk yang lain kemudian kita ambil lagi di sini kalian oleskan lagi di sini nah guys nah mana yang menurut kalian dekat dengan wajah kemudian jadi seperti ini ya jadi itu yang kedua setelah kalian periksa yang namanya produk tersebut sudah kalian luar saat atau belum kalian bisa melakukan test foundationnya di sini jangan di bagian wajah ya tapi gunakan di leher saja Nah kalau kalian udah tes guys ya ataupun sudah tester di wajahnya kalian langsung saja kalau setelah kalian lakukan itu langsung kalian bersihkan tangan ataupun bagian leher kalian itu yang menggunakan foundation ini langsung kita hapus guys Nah seperti itu kenapa harus dihapus agar bakteri ataupun kuman yang ada di tester tersebut tidak langsung kena ke tubuhnya kita jadi kita bisa lebih aman lagi menggunakan barang tersebut ya guys ya kalian nggak mau kan badan-badan kalian ataupun kalian jadi rusak gara-gara terkena yang namanya bakteri yang di berada di tester karena sudah dipakai sama orang lain kita kan enggak tahu kita orang keberapa gitu guys ya jadi guys ya kalau misalnya kalian mau tester ya produk-produk kayak misalnya IC do gitu terus juga ada Blast on dan yang lainnya kalian bisa gunakan seperti Mbak Pita contohkan di sini misalnya kalian oleskan terus kalian coba aja ke bagian tangan kalian ya yang di sini untuk mencoba yang namanya produk kayak misalnya produk-produk IC do eyeliner kemudian juga Blast on kalian bisa lakukan seperti ini dan jangan lupa setelah kalian melakukan yang nama tester ya untuk hal-hal tersebut kayak bubuk-bubuk gitu kemudian juga kalian kayak apa ya bedak padat yang lain-lainnya kalian bisa tinggal kayak gini aja dan jangan lupa untuk beberapa menit kemudian atau kayak dua menit lah ya langsung aja kalian hapus terus agar bakterinya tidak meresap ke kulitnya kalian itu dia jadi makanya kenapa Mbak Pita bilang tadi harus membawa tisu basah lalu kalian mungkin bingung kenapa sih kita harus menggunakan ataupun membawa ke tempat ya guys ya karena ternyata kan tempat ini bisa kita gunakan misalnya untuk produk-produk kayak lipstick guys karena lipstick ini kalau misalnya testernya itu biasanya kan orang langsung gunain testernya itu kuas yang ada di lipsticknya tersebut daripada ini nanti menyebabkan bibir kalian bisa terkena bakteri dari bibirnya orang lain atau mungkin bakteri yang lain yang terkena kalian bisa menggunakan yang namanya katembat yang bisa digunakan hanya sekali pakai sukin aja ke wadahnya seperti ini kemudian kalian ambil sedikit guys ya langsung aja kalian oleskan ke bibirnya kalian nah seperti ini guys ya jadi kalian akan lebih terjaga dan aman jadi kalau setelah kalian menggunakan katembat tersebut kalian bisa buang katembat ini ya guys ya karena ini hanya digunakan sekali pakai aja gitu nah kalau misalnya kalian ngerasa kalian udah pakai lipstick nih terus mau coba ombre ataupun mungkin juga mau coba lipstick ini ke bibirnya kalian kalian bisa menggunakan yang namanya tisu basah tadi untuk menghapusnya terlebih dahulu lipstick yang kalian pakai baru kalian gunakan katembat untuk mengoleskan yang namanya lipstick yang tester tadi ke bibirnya kalian itu guys ya jadi udah mbak pita kasih tau poin-poinnya apa saja untuk kalian semuanya nah semoga aja tutorial kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan terima kasih sudah menyaksikan video yang ada di channel youtube kita sekayu jangan kemana-mana nanti edisi hari kamis mbak pita akan berbagi tentang yang namanya informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya edisi minggu mbak pita akan unboxing ataupun first in person barang-barang yang udah mbak pita beli atau yang mbak pita dapatkan dan eh terima kasih sampai jumpa wabilah itu video ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.